Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Renungan Malam GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 19 Desember 2023. Di saat kita menantikan dan menjalani masa-masa Advent, masa penantian akan kedatangan Kristus untuk kedua kali, dan juga masa penantian perayaan Napa, hari pelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, maka mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dengan melakukan introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapak, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam hari ini, diambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-23, dengan tema kedatangan, mendatangkan berkat. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat ini kita dapat melihat, bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan adalah mereka yang dapat mentaati jalan Tuhan. Orang tersebut adalah orang yang sangat Tuhan cintai dan kasihi. Karena orang yang mencintai Tuhan dapat memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, dan dapat selaras dengan kehendak Tuhan dalam segala hal, dan mampu untuk taat dan takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab dikisahkan tentang kehidupan seorang nelayan yang melakukan kegiatan sehari-hari. Pekerjaan nelayan adalah menangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk dijual dan menghasilkan uang. Hal tersebut adalah hal yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia yang nyata. Namun ada hal yang menarik, para nelayan berkata di sini, Dari tadi malam kami tidak menangkap apa-apa. Hasil yang mereka dapat tidak setimpal dengan jerih payah yang telah mereka lakukan. Hasilnya sedikit. Kita sebut saja pekerjaan mereka tidak efektif dan tidak efisien. Kalau kita bekerja berat tetapi hasilnya sedikit, Atau seseorang menanam modal tetapi hasilnya tidak seperti yang ia harapkan, Maka bagaimana kira-kira ekspresi mereka? Tentu ada rasa kecewa. Tentu mereka merasa sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Frustrasi. Begitulah keadaan para nelayan pada saat itu. Alkitab menyelipkan peristiwa yang menarik ketika para nelayan itu tidak mendapatkan berkat. Ada satu bagian yang tidak boleh kita lewatkan, Yaitu perkataan Simon Petrus ketika tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan, Yang mereka tangkap. Yesus katakan, Sebarkan jalanmu lagi. Simon menyalur. Sepanjang malam kami di sini tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh kami lagi untuk menebarkan jalan, Maka kami lakukan. Tapi sesungguhnya siapa sih Yesus itu? Dia adalah seorang tukang karyu, Bukan seorang nelayan. Kalau Simon menggunakan logika akal dan pikirannya, Seharusnya dia mengatakan, Hei kami ini nelayan, Dan sudah lama kami melaut. Siapakah kamu mencoba mengajari kami untuk cara menangkap ikan? Akan tetapi nyatanya, Simon melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Simon tidak mengenal dia, Tetapi Simon percaya bahwa ia dapat dipercaya. Lalu apa yang terjadi? Jalan mereka bahkan sampai koyak, Karena ikan yang didapat lebih banyak daripada daya tampung jalanya. Apa yang kita lihat dalam bagian ini? Berkah? Ternyata bukan. Ketaatan melakukan ibadah, Mendatangkan berkat. Ketaatan untuk melaksanakan perintah Tuhan, Mendatangkan berkat. Yang dikejar bukan hanya berkat, Tetapi mengusahakan ketaatan, Maka berkat itu akan datang. Saudara-saudara kuterkasi, Ketaatan mendatangkan berkat, Atau mendapatkan upah, Ketaatan akan mengenapi janji Tuhan. Yang pertama, Berhasil dan beruntung. Simon Petrus, Ketika sepanjang hari dan semalaman mencari ikan di Danau Galilea, Tidak mendapatkan hasil, Maka dengan keputusannya, Petrus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam, Dan tebarkanlah jalanmu. Lukas 5 ayat yang keempat. Simon Petrus dan murid-murid lainnya taat kepada perintah Tuhan, Mereka berhasil dan beruntung. Yang kedua, Mampu berdiri teguh. Hanya dengan ketaatan, Kepada firmannya lah, Maka kita bisa membangun rumah Tuhan, Membangun rumah tangga, Membangun rumah karakter, Atau karakter building. Masmur 127 ayat 1a berkata, Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Siasialah pusara orang yang membangunnya. Ketaatan yang gemar mendengarkan firman Tuhan, Dan melakukan firmannya, Adalah satu-satunya cara untuk bertahan, Menghadapi hujan, banjir, Angin, badai kehidupan. Dan mereka yang taat kepada Tuhan, Dan melakukan firmannya lah, Yang akan tetap berdiri teguh. Yang ketiga, Taat akan firman Tuhan, Dan melakukan kehendaknya, Maka dia akan terhindar, Dari malapetaka. Buatlah bagimu, Sebuah bahtera dari kayu gofil. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, Dan kau tutup dengan pakal dari luar, Dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat, Bahtera itu. Kejadian 6 ayat 15, Nuh dan keluarganya taat, Akan perintah Tuhan, Dan mereka terhindar, Dari malapetaka. Saudara-saudaraku terkasih, Apa yang boleh kita pelajari, Dari naks firman Tuhan, Malam hari ini, Bahwa mereka yang mengasihi Tuhan, Adalah sahabat karib Tuhan. Mereka adalah orang-orang, Yang dikasihi Tuhan. Dan mereka dapat menikmati, Berkat bersama Tuhan. Hanya orang-orang seperti ini, Yang akan hidup sampai kebekalan. Dan hanya mereka yang akan selamanya hidup, Di bawah pemeliharaan, Dan perlindungan Tuhan. Sungguh bukan kita, Yang lebih dahulu mengasihi Allah, Akan tetapi, Dia terlebih dahulu, Yang mengasihi kita, Dengan memutus anaknya yang tunggal, Sebagai pendamaian, Bagi dosa-dosa kita. Selamat menjalani, Minggu-minggu Advent, Dan selamat menantikan, Perayaan kelahiran Kristus, Dengan penuh puji-pujian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Di malam hari ini, Kami boleh mendengarkan, Dan menenungkan, Sebagian firman Tuhan, Yang mengatakan, Ketaatan, Akan mendatangkan berkat. Biarlah kiranya, Firman Tuhan ini, Boleh tinggal di dalam hati kami, Dan boleh kami laksanakan, Di dalam kehidupan kami. Terpujilah, Namamu Tuhan, Kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami telah berdoa, Dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton, Terima kasih.